Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kediri melantik ratusan anggota panitia pemilihan kecamatan PPK dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri bertempat di Hotel Grand Surya pada hari ini Kamis 16 Mei 2024 Sebanyak 130 panitia PPK dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kediri dalam Pilkada 2024 akan langsung bekerja setelah dilantik Setiap kecamatan memiliki 5 anggota PPK yang dilantik mulai 16 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025 Ketua KPU Kabupaten Kediri Nini Sunarmi saat ditemui jurnalis Radio Andika mengatakan semua anggota PPK harus mengupgrade diri dan bersikap profesional dalam bekerja serta menjaga integritas dan independensinya kemudian menjaga kedekatan dengan partai politik dan para calon bupati serta Wakil Bupati Kediri Untuk menjaga integritas, independensi dan kemandirian sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di KPU untuk menjaga bahwasannya di Pilkada ini akan banyak untuk menjaga kedekatan yang sama dengan peserta di Pilkada dengan teman-teman yang ada di kecamatan untuk bisa menjaga diri itu intinya di teman-teman yang saya sampaikan seperti yang disampaikan tadi Sementara itu, Farida Rofiah salah satu anggota PPK dari kecamatan Ringin Rejo mengatakan sudah dua kali menjadi anggota PPK dirinya siap membantu anggota PPK yang baru untuk mensukseskan Pilkada 2024 Untuk diketahui, untuk tahap pertama PPK akan melakukan agenda pleno penentuan divisi untuk tugas masing-masing anggota PPK Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!